Saudara kita ke informasi lainnya saudara, polisi meninjau lokasi jatuhnya lift barang di sekolah Azhara, Bandar Lampung yang menyebabkan 7 orang tewas dan 2 lainnya kritis. Menurut rencana polisi akan memeriksa pemborong atau pihak rekanan yang merenovasi gedung sekolah. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirk Rimum Polda Lampung mengecek kondisi live di sekolah Azhara, Bandar Lampung yang menewaskan 7 orang pekerja bangunan. Pengecekan dilakukan guna menyelidiki penyebab pasti jatuhnya lift dari lantai 5 ke lantai 1 saat ditumpangi 9 pekerja. Saat ini polisi telah memintai keterangan dari 4 orang saksi. Menurut rencana penyidik juga akan memeriksa pemborong atau rekanan yang merenovasi gedung sekolah. Saat ini kami juga bekerjasama dengan Yayasan Azhara bersama-sama melakukan investigasi terkait dengan Kapan dimulainya kontrak kerjasama ini dan melakukan pendalaman terhadap perusahaan yang melakukan renovasi di gedung Azhara ini. Pagi ini kita akan pantau bersama bagaimana kondisi korban lift jatuh yang masih dirawat dan juga bagaimana perkembangan penyelidikannya. Kita langsung terhubung dengan Roma Afria di Bandar Lampung. Selamat pagi Roma. Roma saat ini bagaimana kondisi korban lift yang jatuh yang saat ini dirawat apakah sudah membaik? Ya selamat pagi ya terhubungan saudara bahwasannya pasca terjadinya anjloknya lift menimbulkan 9 korban itu diantaranya meninggal dunia. Bahwasannya 2 diantaranya masih dilakukan secara intensif atau tripis di rumah sakit Bumiwaras Bandar Lampung. Jika kita melihat bahwasannya 2 korban yang masih dirawat ini mengalami patah tulang. Melihat bahwasannya korban ini jatuh dari lantai 5 hingga ke lantai 1 begitu. Jika kita melihat bahwasannya posisi sekolah gitu. Posisi sekolah Azhara yang berada di belakang saya saat ini. Bahwasannya tidak jauh dari rumah sakit tempat kedua korban yang saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif. Jika melihat kondisi kedua korban saat ini kondisinya mulai membaik. Begitu kami coba komunikasi dengan pihak keluarga begitu kondisi kedua korban mulai membaik dan juga mulai sadar diri begitu. Baik, kondisinya sudah mulai membaik. Kemudian sudah sejauh mana proses penyelidikan dari polisi? Apakah akan memeriksa pemborong pemasang lift? Dan nanti kapan akan direnovasi? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwasannya hingga saat ini sudah ada empat saksi yang dilakukan diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Dimana terdiri dari pihak security dan juga pihak pengawas sekolah gitu. Jika kita melihat bahwasannya saksi-saksi yang akan dipanggil atau diminta keterangan ya ini terkait dengan pihak yayasan dan juga pihak sekolah sendiri. Melihat bahwasannya lokasi terjadinya anjloknya lift ini menimbulkan sembilan korban dan juga tujuh diantaranya meninggal dunia. Bahwasannya berada di, tepat berada di gedung sekolah ini. Jika melihat bahwasannya akan pembangunan sendiri jika ini adalah merupakan sistemnya bukan sistem lelang begitu. Ya, ini sistem tunjuk dari ketua yayasannya langsung yang menunjuk pihak pekerja untuk melakukan renovasi sekolah ini. Akan dilakukan pemanggilan bahwasannya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan ke pihak pemborong maupun pihak lain yang berkaitan dengan kasus anjloknya oleh Bini. Baik, melaporkan langsung dari Bandar Lampung, Jurnalis Kompas TV, Roma Afri. Selamat bertugas.